Tulawannya adalah kemiskinan. Yang bapak-bapak, ibu-ibu harus ketahui, apakah miskin ini karena tidak mau bekerja, malas, atau miskin karena memang keterbatasan. Ini harus dibedakan ya. Karena malas yang menimbulkan kemiskinan itu bagian dari musibah, bagian dari bencana. Kemiskinan akibat tidak mau menabung, kemiskinan akibat tidak mau mengatur keuangan, itu bencana namanya. Beda kan? Ada kemiskinan yang memang keterbatasan. Bapak sudah usaha sekuatan agak, tidak malas, rajin menabung, tapi semua orang ada batasan. Batasan karena faktor tempat, batasan karena apa? Kalau rata-rata di kita itu kemiskinan secara umum, kemiskinan karena faktor kemalasan. Atau karena faktor ketidaktahuan, karena orang tidak mau menuntut ilmunya, karena orang tidak mau belajar berhitung. Sehingga usaha apapun, bisnis apapun merugi dan merugi. Oke, satu kali, dua kali, tiga kali, sepuluh kali. Tapi ujung-ujungnya dapat anggap sebagai sebuah percobaan. Tapi tajribahnya, tajribahnya, percobaannya tidak kunjung selesai. Nah, ini juga harus dikeliti, ya. Sama dengan begini, Bapak-Bapak. Kita menenam pohon, ya. Padi, misalkan. Orang lain sudah panen, kita masih belum apa-apa. Apakah kita akan meneruskan, memberikan pupuk? Ini yang saya maksud, ya. Ini yang saya maksud. Apakah terus kita akan menggelutinya? Atau kita mengganti, mengintrospeksi? Ini ada apa? Orang lain sudah panen, kita belum. Jangan-jangan ada yang salah dalam perlakuan kita ini. Nah, ini yang harus didorong, ini yang harus dibangkitkan, ya. Jadi, tidak menjustifikasi, ya, kemiskinan yang tadi karena keterbatasan. Tapi, ini kemiskinan yang diakibatkan dari faktor, apa? Dari faktor tadi, kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Nah, tentu, disinilah letaknya, apa? Wabtagu, wabtagu padlan min robbikum. Ya, Allah menciptakan hari, tanggal itu untuk setiap kita berusaha mencapai, apa? Kesuksesan, berusaha mencapai kelebihan. Karena, sejahtera itu pada prakteknya tidak diukur besarannya berapa duitnya. Tapi, sejahtera itu diukur, digantungkan. Bisa tidak, uang yang kita terima dari usaha kita, uang yang kita terima dari hasil jeripayah kita, kemudian cukup untuk membutuhi, memenuhi keluarga, ya, dan keluarga menjadi soleh, itu intinya. Itu intinya, ya. Tidak harus besarnya berapa, tetapi semua orang harus mampu mengelola dalam keadaan keuangan. Mau satu juta, dua juta, mau seratus juta, ya. Sama. Ini pentingnya puasa, ini pentingnya ilmu pengelolaan. Jadi, yang saya khawatirkan adalah, kalau miskin karena faktor kemalasan. Kalau miskin karena faktor tidak mau belajar. Ya. Ya, kalau ada orang terus bermodal, kemudian karena tidak bisa berhitung, ya, modal berapapun akan habis. Padahal Bapak-Bapak tahu, hari ini yang mahal itu bukan duitnya. Ya, bukan duitnya. Tapi programnya, konsepnya yang mahal itu. Duitnya buat apa, Bang? Buka pelang di mana-mana. Buat mencari orang yang mampu mengelolanya. Kalau Bapak-Bapak menaikkan kapasitasnya, menjadi mampu mengelolanya. Seneng. Bang dipinjemi duitnya. Seneng. Karena dia memang bergerak di bidang keuangan. Nah, ini penting dilatih. Jadi, ingatkan lagi, yang mahal itu bukan hartanya. Yang mahal itu bukan dunianya. Kitanya mau tidak mengelolanya. Kitanya mau tidak belajar. Kitanya mau tidak bergerak. Waktu 24 jam. Berapa kita gunakan untuk belajar? Berapa jam kita gunakan untuk tadi mencari keutamaan? Anak-anak juga harus mulai berpikir itu dari sekarang. Jangan nanti kalian sesudah besar baru tahu. Kenapa dulu saya tidak belajar? Saat ini mungkin saya tidak mengalami seperti ini. Anak-anak harus tahu. Apa pentingnya menanam? Kenapa dulu saya tidak menanam? Coba kalau saya menanam. Punya pohon 10 saja. Kelapa. Sudah berapa menghasilkan per 2 pekan? Punya pohon 10 saja. Pohon jengkol. Sudah berapa menghasilkan per 1 tahun? Kenapa itu tidak dilakukan? Seolah-olah itu tadi persoalan ekonomi itu persoalan yang utama. Persoalan ekonomi itu persoalan yang utama. Orang mencari bagaimana. Bayangkan oleh Bapak-Bapak dulu. Orang yang dipimpin oleh Nabi. Tanpa tanahnya yang subur. Tidak bisa ditanami di situ. Pohon apapun kecuali kurma. Tetapi mereka mampu sejahtera. Di bidang apa mereka? Konsen. Di bidang merapa mereka fokus? Mereka di bidang perdagangan. Bagaimana mereka membawa semua barang-barang yang diperlukan oleh setiap jamaah haji. Karena kebetulan. Dan Allah mentakdirkan bahwa Mekah menjadi pusat peribadatan manusia. Dari semenjak sebelum Nabi Muhammad lahir. Diawali oleh Nabi Ibn Rahim. Ada syariat ibadah haji. Bagaimana menangkap peluang. Orang-orang Mekah. Saya tidak bisa menanam. Paling di sana hanya mengembala. Atau tidak. Mengembala di Mekah. Mengembala di Saudi Arabia. Ribuan kilo yang harus mereka tempuh. Karena mereka mencari. Lembah-lembah. Dimana di situ ada tanda hujan. Dimana di situ tumbuh rumput-rumput pria. Tetapi tidak tanggung-tanggung. Mereka berternak ribuan. Puluhan ribu ekor domba yang mereka ternakan. Rumput di kita kurang apa? Tanah di kita kurang apa sumurnya? Tetapi tahu tidak. Seluruh buah. Seluruh cengik pun. Bawang putih pun kita mengimpor. Lalu apa produktivitas kita yang ada? Ini yang saya mau ya. Jadi kesempatan itu. Dan Allah berikan alam Indonesia itu luar biasa. Hanya memang. Tadi kalau melihat orang yang bergeraknya itu. Sedikit sekali ya. Jadi mereka menuju semua ke ibu kota. Lebih baik jadi ojol. Karena di situ duitnya cepat. Ketimbang menanam. Kalau begini mendingan. Saya sambil menanam saya jadi ojol. Saya jadi ojol sambil saya berternak. Dari ojol dapat. Dari ternak saya dapat. Dari ojol saya dapat. Dari tanaman saya dapat. Mestinya seperti itu bapak-bapak. Nanti semakin ramai. Kalau begitu. Orang masuk ke masjid. Jadi. Ya. Mau membuktikan bahwa. Bapak betul. Dibaca suratnya. Al-Arab. Diceritakan Bani Israel. Saat Nabi Musa. Ya. Mengatakan. Menguatkan. Keyakinan mereka. Saat mereka diancam. Ya. Oleh Fir'aun. Rejim pemerintahan yang kuat. Yang diktator. Yang. Maha dasar waktu itu. Apa kata Nabi Musa. Qala. Istainu billahi. Ya. Qala musalliqomihistainu. Billahi. Apa. Qala. Bukan. Kata Nabi Musa. Itu kolu jawabnya. Kata Nabi Musa apa. Eh. Qala musa. Likomihistainu billahi. Nabi wasbiru. Kata Nabi Musa itu. Betul. Ya. Kalau kolu tadi kata. Itunya. Yang cermat. Ya. Kata Nabi Musa. Jangan takut kalian. Mintalah tolong kita kepada Allah. Bersabarlah kalian. Tahu tidak kalian. Kata Nabi Musa. Innal ardo billah. Bumi ini milik Allah. Ya. Yurithu haman jasya. Allah akan berikan kepada siapa saja. Yang dia mau. Walla akibatulil mutaqin. Dan Allah itu sangat suka kepada orang-orang mutaqin. Bumi ini akan Allah berikan kepada mutaqin. Bumi Mesir. Bumi Palestine. Bumi akan Allah berikan kepada kami. Apa yang terjadi. Kau Nabi Musa. Bani Israel waktu itu. Kaget. Sekarang saja repot. Menghadapi kejaran Pirawan. Ini. Kamu Musa menjanjikan kemenangan. Sekarang saja repot. Belum kebeli beras. Kamu menjanjikan ABCD. Mereka mengatakan. Kau Nabi Musa. Udina minkobliantatiana. Wami bani majitana. Aku itu susah. Sebelum kamu dan sesudah kamu datang. Apa lebihnya kamu ya Musa. Sama saja. Kamu hanya bawa janji-janji. PHP. Angin palsu. Apa kata Nabi Musa. Jawabnya. Kata Nabi Musa. Bagi Allah mudah saja. Bisa saja Allah. Menjungkir balikan. Rejinnya Pirawan. Bagi Allah mudah saja. Kamu menggantikan mereka. Menjadi penguasa bumi. Tapi Allah ingin melihat. Bagaimana Allah bisa bekerja. Payanduro. Kayak tak malu. Karena Allah hanya akan memberikan kepada mereka yang mau bekerja. Walladina amanu amilus. Soalnya. Iman besar. Aman soalnya tidak Allah. Tidak ada. Tidak akan Allah berikan. Karena itu syarat. Berbuat itu. Ya. Jadi. Sekali lagi. Jangan. Hilang dari perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau sudah menanam. Berkeyakinan lah. Ya. Suatu saat. Saya akan berhasil dengan tanaman ini. Tanaman ini akan pamer. Ya. Mati di tengah jalan. Tanam lagi. Mau apa lagi. Tanam lagi saja. Ya. Jangan pernah kecil hati dengan menanam. Jangan pernah kecil hati dengan usaha. Bismillah. Saya usaha lah. Dapat 10 ribu. 20 ribu saya ambil. Kalau saya diam. Saya tidak dapat apa-apa. Bismillah. 30 ribu juga saya ambil. Mudah-mudahan barokah. Dan itu menjadikan spirit bagi saya. Kan seharusnya begitu bapak-bapak. Memanfaatkan waktu. Menghargai waktu. Hanya Allah ingin melihat. Bagaimana tamu berbuat. Jadi kembali. Apa? Dasarnya. Adalah. Amal. Dasarnya. Perbu. Kita tidak akan sampai pada keinginan kita. Ingin panen jengkok. Tetapi kita tidak pernah menanamnya. Maka itu adalah satu hal yang utofia. Ya. Ingin hidup bersama. Tetapi tidak pernah berjamaah. Itu sesuatu hal yang utofia. Dari mana datangnya kebersamaan. Berjamaah saja tidak. Dari mana datangnya persatuan. Berjamaah saja tidak. Paham Tuhan. Dari mana datangnya duit. Usaha saja tidak mau. Nah, undu billahi minari. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan semangat. Ya. Pada kita. Untuk tetap berbuat. Sampai kapan? Sampai hatta-hatta anal. Sampai kita meninggal. Maka berbahagialah kalau sudah demikian. Kalau tidak hasil di sini. Maka di akhirat pasti akan berhasil. Itu catat. Kalau tidak berhasil di sini. Kenapa tidak berhasil di sini? Sudah 60 tahun baru menanam. Menanamnya pohon jati. Ya, keburu mati. Pohon jati. Idealnya ditebang 40 tahun. Tidak mungkin umur sampai 100. Tapi tetap dia dicatat. Sebagai orang yang sudah menanam pohon jati. Mudah-mudahan kita seperti itu. Mari kita lanjutkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.